Gimana caranya mengatur alamat toko kita Kalau misalkan kita mau pakai resi otomatis Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Idapar Buat teman-teman yang udah subscribe Makasih banyak udah nontonin video-video aku Dan buat teman-teman yang baru gabung Perkenalkan nama aku Ida Disini aku membahas seputar jualan online Dan rekomendasi toko yang harganya super murah Dan pastinya bisa untuk dijual lagi Buat teman-teman yang udah subscribe Jangan lupa ya nyalain loncengnya Supaya kalian dapat notifikasi Kalau aku upload video baru Oke teman-teman jadi di video hari ini Aku mau share ke teman-teman semua Gimana caranya mengatur alamat toko kita Kalau misalkan kita mau pakai resi otomatis Nah buat teman-teman nih Yang pakai resi otomatis Itu bisa langsung aja simak video ini Karena lumayan penting banget Buat teman-teman yang ngambil barangnya tuh Dari Shopee juga Jadi tuh kalau misalkan Shopee by Shopee Itu kita kan gak bisa langsung Pakai double resi nih Jadi kita harus WA dulu ke customer-nya Eh sorry WA dulu ke supplier-nya Baru deh kita akan cetak resi Dan kilim resi ke dia Kayak gitu Nah buat teman-teman yang pengen tau tutorialnya Langsung aja simak video berikut ini Nah jadi sebelum ke tutorialnya Aku mau ngejelasin dulu Kenapa sih kok alamatnya itu harus diganti gitu Jadi kalau misalkan nih Kita toko pengen jualan di marketplace gitu Jadi toko kita tuh kita gak punya barang ya Jadi contohnya misalkan aku gak punya barang Jadi aku pengen ngambil barang tuh dari Shopee juga gitu Kenapa alamatnya harus diganti Kenapa gak pake alamat kita aja gitu Jadi gini loh teman-teman Karena supplier kita itu kan alamatnya Misalkan aku alamatnya di Jakarta Utara Terus supplier kita alamatnya di Jakarta Barat Supaya resinya itu misalkan sesuai gitu ya Dengan keterangan di Shopee Nanti kan suka ada keterangan Misalkan udah nyampe drop point mana Misalkan udah nyampe kantor mana gitu loh Jadi nanti kalau misalkan alamatnya itu sesuai dengan supplier kita Biar keterangannya itu sesuai juga dengan apa yang diharapkan oleh customer kita gitu Jadi kalau misalkan si customer kita udah check out nih Kemudian kita cetak resi dan kirimin resinya ke supplier Atau misalkan ke toko yang kita jadikan sebagai distributor gitu ya Itu mereka akan langsung mengirimkan juga dengan kode yang kita cetak resinya gitu Jadi otomatis nanti kalau misalkan alamat kita sesuai dengan suppliernya Keterangan untuk resi dari customer tuh akan berjalan gitu loh Jadi misalkan udah ada di drop point mana Terus kemudian pengantarannya udah dimana Tempatnya udah dimana Kayak gitu teman-teman Jadi nih penting juga Kalau misalkan teman-teman yang pakai resi otomatis Itu alamatnya harus diganti juga Sesuai dengan supplier yang barangnya kita ambil gitu Supaya berurutan aja gitu Untuk pengirimannya misalnya dari alamat A ke jalan mana-jalan mana Kayak gitu teman-teman Jadi si customer pun kalau misalkan dia mau cek resi Itu pasti udah ada perjalanannya gitu Mengenai alamat yang bakalan dituju ke dia Kayak gitu Dan buat teman-teman yang pengen tau tutorialnya kayak gimana Simak video berikut ini Oke teman-teman ini aku bakalan kasih tutorialnya Gimana caranya kalau misalkan nih Kita mau ganti alamat toko yang ada di Shopee kita Nah buat teman-teman ini khusus untuk yang udah punya toko Atau misalkan yang nge-dropship ya Disini kita akan langsung masuk ke pengaturan akun Nah kemudian setelah itu kita akan menuju ke alamat saya Nah pasti bakalan muncul banyak banget alamat Tapi kita akan fokus ke alamat utama aku Ida Parida ini yang ada di Jalan Arinsale Ini juga alamat toko Dan kemudian alamat pengembalian Dan aku bakalan ganti ya Dan alamatnya itu bakalan aku ganti Menjadi alamat sesuai dengan yang supplier tulis gitu ya Jadi sesuai dengan alamat supplier yang baru gitu Nah disini aku bakalan contohin Misalkan namanya Ida Parida ya Terus kemudian Kalian seperti biasa isi nomor telpon Dan setelah itu isi alamat Seperti biasa misalkan nih Kabupatennya apa Terus kotanya apa Nah disini aku pakai Kabupaten Majalengka Dan kotanya itu kota Cingambul Eh sorry kecamatannya Cingambul Dan kemudian disini kalian tulis Alamat spesifik dari supplier Yang barangnya itu kalian ambil Jadi kayak semacam patokannya Atau misalkan RTRWnya dan lain-lain Pokoknya ini adalah alamat lengkapnya ya Atau alamat yang menjadi Kayak patokannya gitu loh Supaya kurirnya itu gak susah Atau misalkan Supaya lebih mudah ditemukan oleh kurir Kayak gitu teman-teman Nah kemudian setelah itu Kalau misalkan alamatnya udah jadi Ini adalah alamat supplier kalian ya Dan kemudian kita tinggal atur Jadikan ini sebagai alamat utama Terus kita juga akan menjadikan Alamat ini tuh adalah alamat tokonya gitu Karena kan aku jadiin Alamat supplier sebagai alamat toko aku Kayak gitu teman-teman Semoga tutorialnya bisa membantu ya Nah dan ini adalah hasilnya Yang tadi aku tulis Ida Parida ini sudah jadi utama Dan juga alamat toko Kemudian ini juga udah berubah ya Untuk kotanya Yang tadinya Jakarta Pusat Menjadi majalengka gitu Nah ini supaya lebih jelas aja ya Ini adalah nama Ida Parida ini Sudah jadi alamat utama Dan alamat toko Kemudian yang paling beda itu Alamatnya udah berubah ya teman-teman Dari sebelumnya Semoga membantu ya tutorialnya Oke teman-teman Jadi tadi adalah tutorial Gimana caranya kita mengubah alamat Untuk toko kita Dan semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye Bye